Assalamualaikum, hi guys, welcome back to channel rahasan video Bikin resep yang bisa di frozen dong bun Ini dia guys, onde-onde mini pelangi Yang bisa dibuat versi frozen Ada yang suka gak nih? Yang ini teksturnya itu kres di luar dan lembut di dalam Walau versi frozen juga saat digoreng masih bisa mengembang cantik dan kopong Pastinya cocok banget untuk camilan di rumah ataupun untuk dibe usaha Wow, amazing Oke guys, I better be curious to know how to make it Just check it out Bahan dan cara membuat Pertama kita siapkan bahan isiannya dulu ya Yaitu ada 150 gram kacang hijau kupas Cuci bersih kacang hijau dan rendam dengan secukupnya air hangat selama sekitar 1 jam Setelah 1 jam, tiriskan lalu kukus hingga matang dan empuk Durasinya itu sekitar 30 menit Nah, ini dia hasilnya Selanjutnya, tumbuk hingga halus Dan ini seperti biasa Untuk menghaluskannya Saya menggunakan chopper serbaguna dari Mitochiba Oke, masukkan Cacah hingga halus Agar hasilnya lebih pulang Tambahkan 150 ml atau sekitar 3 per 4 gelas air Lalu 90 gram atau sekitar 6 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh pasta vanila Atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk Cacah hingga lumat dan halus Nah, sekarang ini akan kita masak sebentar Agar lebih kesat dan mantap Siapkan wajahan Tuangkan hasil blenderan kacang hijau tadi ya Masak dengan menggunakan api sedang agak kecil Sambil diaduk-aduk agar tidak rawan gosong Tambahkan 1.4 sendok teh garam halus Jika suka Agar hasilnya itu makin endang Tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk Atau bisa diganti dengan 1 sendok makan krimer bubuk Atau menggunakan santan bubuk juga boleh ya Opsional Lanjut dimasak hingga benar-benar kesat dan bebas air Nah, jika sudah kalis dan bebas air begini Matikan api Tempatkan di dalam wadah hingga agak dingin Kemudian agar sama besar Ini kita timbang dengan ukuran sesuai selera ya Karena onde-ondenya mini Ini saya timbang dengan berat masing-masing sekitar 4 gram Kemudian bulatkan Lakukan sisanya hingga habis Ini dia guys hasilnya Satu resep isian onde-onde ini Jika masing-masing ditimbang kurang lebih 4 gram Ternyata bisa jadi sekitar 84 pieces Oke, sisihkan Selanjutnya kita bikin kulit onde-ondenya Pertama, siapkan satu buah kentang Dengan berat sekitar 130 sampai dengan 150 gram Kupas kentang dengan menggunakan pisau tajam Lalu potong-potong seperti ini Dan kukus selama sekitar 20 menit Hingga kentang ampuh Seperti biasa Lumatkan kentang dengan menggunakan chopper Atau kalau mau capek sedikit mungkin mau olahraga gitu Bisa ditumbuk menggunakan centong atau ulekan Nah, seperti ini nih hasilnya Oke guys, jika semua bahan sudah siap Selanjutnya waktunya diaksekusi 300 gram atau sekitar 20 sendok makan tepung ketan putih 45 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung beras putih Atau bisa diganti dengan tepung terigu 75 sampai dengan 100 gram Atau sekitar 5 sampai dengan 7 sendok makan gula pasir Sesuai selera Setengah sendok teh garam halus 25 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh margarin Atau mentega Kemudian kentang yang sudah dihaluskan tadi Aduk rata dengan menggunakan tangan bersih Lalu tambahkan sekitar 145 sampai dengan 155 ml air hangat Jika perlu, gunakan air yang benar-benar panas langsung dari tekonya ya By the way, untuk hasil onde-onde yang tetap empuk Walau sudah dingin, sebaiknya emang air yang digunakan itu bukan air dingin ya guys Karena jika airnya itu dingin Maka hasilnya onde-onde cuma bisa empuk ketika masih hangat saja Catat Aduh, Jan Anu semrompong banget kok ya Nek nyiram sih bener ngapa sih Aduh nyenternan tangan lah Anu panas banget kok ya Banyu nek Isya-isya gelodoknya jadi sini, Jan Tuangkan airnya sedikit demi sedikit Dan hentikan penambahan air ketika adonan bisa dipulung Jika sudah kalis begini, tandanya adonan sudah siap Satu resep adonan ini ternyata jadi sekitar 785 gram Selanjutnya, siapkan pewarna makanan dengan merek sesuai selera Bagi adonan menjadi beberapa bagian Dan ini saya bagi menjadi 7 dengan berat masing-masing sekitar 112 gram Tambahkan secukupnya pewarna makanan di masing-masing bulatan Kemudian aduk rata Dan ini dia hasilnya Agar adonan tidak rawan kering Tempatkan di dalam wadah tertutup Sisihkan Selanjutnya, kita siapkan bahan pelapis Yaitu ada secukupnya wijen sekitar 120 gram Sebelum diisi, agar lebih mudah Bagi masing-masing adonan menjadi beberapa bagian sama besar Dan ini saya timbang dengan berat masing-masing sekitar 9 gram Bulatkan Lakukan sisanya hingga habis Satu resep ini itu bisa jadi sekitar 84 pieces Jadi diusahakan itu emang sama dengan jumlah isian yang kita buat Lebih tepatnya, untuk isiannya ini masing-masing beratnya itu sekitar 4,3 gram Sementara untuk kulitnya masing-masing itu beratnya sekitar 9,3 gram Catat Bahan terakhir, siapkan juga secukupnya air matang di dalam mangkok seperti ini Nah, jika semuanya sudah siap Selanjutnya, waktunya diisi Ambil satu adonan kulit, pipihkan Kemudian masukkan isian Tutup dan bulatkan seperti ini Celupkan sebentar ke dalam air yang sudah kita siapkan tadi Lalu, gulingkan ke atas wijen Dengan dicelup ke air tadi, maka biji wijennya ini bisa menempel sempurna ke kulit onde-onde Catat Nah, seperti ini hasilnya Lakukan sisanya hingga habis Ini dia guys Onde-onde mini pelangi Sudah jadi Ini bisa langsung kita goreng atau dikemas di wadah tertutup dan disimpan di freezer sebagai stock Jika dikemas biasa seperti ini, bila disimpan di freezer itu bisa tahan sekitar 2 bulan saja Karena jika sudah lebih dari 2 bulan, biasanya sih wijennya itu rawan rontok akibat dari bunga es yang muncul Nah, agar lebih awet lama lagi, kita bisa mengemas onde-onde dengan cara disil dan divakium Jika divakium begini, maka umur simpannya itu lebih lama, bisa sampai 4 hingga 6 bulan tergantung kestabilan listrik freezer yang digunakan Catat Cuma, jika divakium begini, pastikan onde-ondenya itu dibekukan dulu sampai mengeras Baru kemudian dikemas di plastik vakium dan dipres seperti ini Beste kemudian dikemasования Apa yang kamu senti? kelihatan mudah kan ya yang ini sekedar contoh saja ya kalau mau dikemas plastik yang lebih besar juga boleh by the way kenapa sih onde-onde yang divakium itu harus dibekukan dulu sampai mengeras karena jika onde-ondenya itu langsung divakium tanpa dibekukan dulu maka hasilnya itu jadi rawan letoy seperti ini aduh kalau letoy begini otomatis onde-ondenya jadi rusak dan dedal dua lo rakar wan gila yuk lah 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 melas temen jadi pada penyet kayak gie jadi kayak usuh tawon ya oke guys sementara jika onde-ondenya itu langsung digoreng caranya yaitu tuangkan secukupnya minyak di wajan masukkan secukupnya onde-onde ketika minyak masih dingin baru setelah itu nyalakan api sedang agak kecil goreng sekitar 12 menit sampai minyak mulai panas dan keluar gelembung setelah minyak mulai panas kecilkan api tapi juga jangan dulu diaduk dan biarkan onde-ondenya mengapung nah setelah onde-onde mengapung pindah panas kompor ke api sedang lanjut diaduk-aduk hingga onde-onde kokoh dan matang pastikan onde-onde digoreng asal sampai kokoh saja jadi jangan terlalu lama cukup asal kulitnya itu mulai kekuningan dan mulai kokoh itu langsung kita angkat dengan begitu saat sudah dingin onde-ondenya tidak rawan keras saat dimakan catat oke setelah dirasa sudah cukup kokoh dan terlihat kekuningan segera angkat nah ini dia hasilnya goreng sisanya hingga habis untuk sesi menggoreng berikutnya agar minyaknya itu tidak terlalu panas di awal sebaiknya matikan api kompor sekitar 5 menit baru kemudian masukkan onde-onde yang akan kita goreng setelah dirasa cukup nyalakan api kompor seperti tadi ya yaitu menggunakan api sedang agak kecil di awal hingga minyak kembali panas dan ini onde-ondenya itu sengaja digoreng dengan kapasitas lebih sedikit agar hasilnya bisa mengembang lebih maksimal catat oke setelah minyak panas kecilkan api goreng hingga mengapung kemudian pindah panas kompor ke api sedang aduk dan goreng hingga matang setelah matang angkat eh ternyata jika digoreng dengan jumlah lebih sedikit maka hasil ondel-ondel loh jangan eh maksud saya maka hasil onde-onde terlihat lebih mengembang dan montok catat oke ini dia guys hasil onde-onde yang digoreng langsung selanjutnya jika digoreng dalam keadaan versi frozen food kira-kira seperti apa nih eh ternyata caranya itu sedikit berbeda dengan yang versi digoreng langsung oke jika versi frozen setelah dikeluarkan dari freezer diamkan onde-onde di suhu ruang sekitar 10 sampai dengan 15 menit lalu masukkan onde-onde ke dalam minyak yang masih dingin pastikan onde-ondenya itu terendam semua ya setelah itu nyalakan api kecil biarkan hingga minyak panas tandanya itu keluar gelembung dan onde-onde mulai terangkat durasinya itu sekitar 15 menit tergantung panas kompor nah jika mulai terangkat begini pindah panas kompor ke api sedang lalu segera aduk putar searah jarum jam atau sebaliknya goreng hingga onde-onde kokoh dan matang total durasi menggoreng itu sekitar 22 sampai dengan 25 menit jadi jangan terlalu lama ya agar hasil onde-ondenya itu tidak rawan alat dan keras saat dingin catat setelah matang angkat lihat lihat walaupun sudah dibekukan alias versi frozen juga jika digoreng dengan teknik yang benar maka hasil onde-onde bisa tetap mengembang dan cantik seperti yang nonton catat dan ini walaupun versi frozen juga dalamnya itu masih tetap bisa kopong dan renyah kres cuma biasanya sih untuk onde-onde versi frozen ini jika dibelah begini isiannya itu cenderung rawan pecah seperti ini tapi enggak semua pecah sih mungkin dari 10 onde-onde yang isiannya pecah itu ada sekitar 6 sampai dengan 7 buah dan ini tidak masalah ya guys karena untuk rasanya itu bisa tetap enak dan mantap seperti onde-onde versi non frozen catat by the way untuk isiannya itu sendiri juga tidak harus kacang hijau ya kita bisa menggantinya dengan keju durian kacang merah coklat batang warna-warni dan lain-lain catat agar lebih irit gas jika menggunakan bahan isian yang dikukus kita bisa mengukus bahan isian dan kentang secara bersamaan seperti ini catat oke guys demikian tadi cara membuat onde-onde mini pelangi ala dehasan video semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan semoga dilancarkan ya diberi kemudahan untuk usaha amin dilimpahi rizki barokah dan turah-turah amin tetap semangat dan selalu berusaha insyaallah semoga bisa sukses dunia dan akhirat amin oke i hope you guys enjoy this tutorial today thank you so much for watching see you guys next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati